Hari Pangan Sedunia yang digelar sejak tanggal 2 hingga 5 November 2019 di Kabupaten Konawi Selatan dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara resmi ditutup. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Pertanian memberikan penghargaan kepada para peserta dari berbagai negara, provinsi dan kebupaten kota di tanah air yang mengikuti acara tersebut. Hari Pangan Sedunia digelar di dua tempat berbeda yakni Kabupaten Konawi Selatan dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara resmi ditutup. Acara ini dilaksanakan sejak tanggal 2 hingga 5 November 2019 dan diikuti sejumlah negara, 34 provinsi dan puluhan kebupaten kota yang ada di tanah air. Direktur Perbenihan Kementerian Soekarman saat menutup acara tersebut mengapresiasi para peserta dari berbagai daerah. Saat ini ketahanan pangan bukan hanya sebatas kebutuhan untuk makan saja, melainkan berpengaruh terhadap ekonomi dan politik, baik nasional maupun global. Kementerian Pertanian terus bekerja keras dalam menerapkan teknologi industri pertanian untuk mengwujudkan peningkatan dan kesejahteraan petani dan pemenuhan lumbung pangan dunia. Yang sudah diterapkan, sudah diberanggalkan, digelar, didimokrasikan itu diadop oleh petani. Dan nanti petani ini akan meningkatkan pendapatan petani, kemudian profitasi juga akan meningkat. Mereka akan berusaha tani lebih efisien. Itu yang kita. Sementara itu, PLT Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Laude Mustari, mengatakan, setelah acara teknologi pertanian di Hari Pangan Dunia ini, para petani kiranya dapat lebih bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui pengelolaan lahan pertanian dan peningkatan lumbung pangan yang lebih baik. Melalui peringatan Hari Pangan Sedunia ini, diharapkan bisa membangun kemandirian pangan secara terpadu melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan sehat, serta meningkatkan kesadaran kolektif dan perhatian semua pihak terkait dalam penanganan masalah pangan. Arwin Rahmat, Berita 1, Kendari, Sulawesi Tenggara